Hai guys, ketemu lagi di channel kami, Belajar Piano dan Keyboard. Kali ini kita akan belajar sinkronisasi dua tangan. Tangan kiri dan tangan kanan akan melakukan perintah yang berbeda di waktu yang sama. Latihan ini saya bagi dalam tiga bagian, tapi sebelum kita mulai materi kita, jangan lupa subscribe dan aktifkan bell notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Ini yang bagian pertama yang kita akan lakukan adalah, tangan kiri akan melakukan chord C dan G. Perintahnya, setiap ketukan satu, tangan kiri akan melakukan chord dari chord C pindah ke chord G dan begitu juga sebaliknya. Seperti itu, kita akan latih dengan 16 ketukan. Tu, Wa, Ga, Pat Tu, Wa, Ga, Pat Tu, Wa, Ga, Pat Tu, Wa, Ga, Pat Ya, seperti itu teman-teman. Pada bagian pertama ini kita hanya melakukan fokus latihan di ketukan pertama dari chord C pindah ke chord G. C bersama dengan do, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu. Jadi tangan kiri pindah C ke G dan tangan kanan melakukan melodi do, re, mi, fa, sol. Silahkan teman-teman coba, dengan tempo yang lebih pelan kita pindah hanya di ketukan pertama. Tu, Wa, Ga, Pat Satu, Dua, Tiga, Empat, Satu. Jadi di bagian pertama ini kita akan melakukan perpindahan chord di setiap ketukan pertama atau ketukan ke satu. Yaitu untuk bagian pertama. Bagian kedua kita akan melatih empat chord perpindahan tangan kiri dari C, G, Am, dan F. Jadi ada empat chord yang akan kita lakukan C, G, Am, dan F. Itu untuk tangan kiri, tangan kanan masih melakukan hal yang sama do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Pindah ke G Pindah ke A minor Pindah ke F Pindah ke C Nah itu untuk bagian kedua, kita coba lebih pelan lagi, tangan kiri melakukan chord, dan tangan kanan melakukan melodi. Perpindahan chord di tangan kiri dilakukan setiap ketukan pertama. Tu, Wa, Ga, Pat Tu, Wa, Ga, Pat Tu, Wa, Ga, Pat Itu untuk bagian kedua, silahkan teman-teman ulangi. Ini tempo yang lebih pelan. Satu Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Ketukan satu yang terakhir Nah silahkan teman-teman coba, ulangi latihan ini. Tangan kiri melakukan chord, perpindahan chord di setiap ketukan yang pertama. Untuk bagian yang ketiga, tangan kiri akan melakukan enam perpindahan chord, mulai dari C, G, A minor, F, E minor, D minor, terakhir kembali ke C. Dan sekali lagi, perpindahan chord akan selalu dilakukan setiap ketukan yang pertama. Satu Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Satu Dua Dua Tiga Empat Satu Jadi ini untuk bagian ketiga kita melakukan perpindahan chord, ada enam chord yang akan kita lakukan, yang akan kita tekan, dan perpindahannya selalu di setiap ketukan pertama. Sekali lagi Sekali lagi Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Tiga Empat empat satu seperti itu silahkan teman-teman coba saya harap teman-teman bisa tiga bagian latihan ini adalah latihan dasar untuk kita mulai melatih mensinkronisasikan antara tangan kiri dan tangan kanan melakukan perintah yang berbeda pada waktu yang sama nah silahkan teman-teman coba mulai dari bagian yang pertama dengan dua chord saja melakukan perpindahan di setiap ketukan pertama dan tangan kanan melakukan melodi do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do berlaku untuk semua bagian pertama bagian kedua dan bagian ketiga hanya bedanya di bagian pertama kita hanya melakukan perpindahan dua chord C dan G di bagian kedua kita melakukan perpindahan empat chord C, G, A minor dan F dan di bagian ketiga kita melakukan perpindahan chord 6 chord yaitu C G A minor F E minor D minor kembali ke C sekian dari kami kiranya ini bisa bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa like dan share jika teman-teman punya pertanyaan jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe untuk update video terbaru dari kami sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!